Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya dengan Muhammad Arifin Si disabilitas punya cara Kali ini saya akan memperbaiki Nat keramik kamar mandi Yang menyebabkan rembes ke lantai bawah Saya ucapkan terima kasih Buat yang sudah klik video saya kali ini Jangan lupa buat yang belum subscribe Tolong subscribe, like, share, serta komen juga Supaya kita bisa berbagi pengalaman Dalam menangani dak bocor Atau kamar mandi yang rembas Mari kita simak videonya Nah ini kamar mandinya ya Ini nutnya sudah mulai ada yang terkikis Disini saya gunakan KP Untuk memastikan celah atau Bawa nut sudah habis Disini saya gunakan cara Dengan mengupas nut keramik yang lama Atau nanti akan kita nut ulang Jadi nut yang lama ini kita kupas habis ya Setelah selesai itu potong Kita siram Bagian sisinya ini Karena menggunakan mesin Jadi tidak terpotong ya Nah disini kita pahat Nah ini pahat Kobeng yang pipih Lalu Bersihkan kembali Dengan dibantu sikat Selesai disiram Dan tunggu sampai Kering atau lembab Nah disini saya sudah Persiapkan latnya Ada spons ya Dari sendal jepit bekas Lalu wadah Untuk mengaduk Semen Nah disini ada semen Ini semen ini Saya beli Paket 5 ribuan ya Di toko material Kurang lebih 3 kilogram Untuk campurannya Saya gunakan Pengeras beton Produk dari Damdex Untuk Cara pencampurannya Kita baca Di Kemasan Damdex Ini Saya gunakan 2% Yaitu Mengikuti Berat Semen Semen Ini kita Siapkan air Kurang lebih 200 ml Atau 3 per 4 Dari Minuman Kemasan Yang Cup Atau Yang Gelas Untuk Campuran Damdex Kita Campur Terlebih Hulu Dengan Air Ini kita Gunakan Satu Tutup Botol Untuk 200 ml Air Satu Tutup Botol Ini kurang Lebih 5 ml Kita Aduk Sampai Rata Lalu Masukkan Semen Kurang lebih 1 sendok Semen Kurang lebih 2 Ons Atau 200 Gram Setelah Diaduk Rata Kita Siramkan Pada Permukaan Lantai Kita Gunakan Spons Untuk Meratakan Atau Mengarahkan Adukan Semen Encer Encer Enat Keramik Karena Encer Jadi Nanti Akan Menyerap Sampai Kecelah Celah Enat Kita Tunggu Sampai Agak Kesat Atau Agak Kering Lalu Dilap Setelah Dilap Nanti Akan Terlihat Ada Yang Masih Tertinggal Atau Yang Masih Berlubang Kita Gunakan Adukan Kedua Yaitu Adukan Semen Yang Lebih Kental Untuk Menutup Atau Meratakan Disini Saya Gunakan Semen Biasa Karena Semen Biasa Atau Semen Hitam Itu Lebih Kuat Lebih Keras Dibanding Dengan Semen Khusus Mengenat Keramik Karena Jika Kita Mencuci Atau Menyikat Kamar Madi Dengan Bahan Cairan Yang Keras Seperti Porsek Atau Jenis Lainnya Semen Khusus Nat Itu Mudah Lapuk Dan Terkikis Setelah Kering Kita Gunakan Lap Lembab Bukan Lap Basah Beberapa Kali Pengelapan Supaya Tidak Ada Semen Yang Tertinggal Di Permukaan Lantai Atau Di Permukaan Keramik Ulangi Beberapa Kali Pengelapan Supaya Betul Betul Bersih Demikian Video Saya Untuk Kali Ini Mudah Mudahan Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersih